Halo ko friend, pada soal ini diketahui ada pipa U yang di sebelah kanannya ini berisi minyak dan di sebelah kirinya ini berisi air. Kemudian kita akan menggunakan 2 buah titik, titik A dan titik B, memiliki ketinggian yang sama diukur dari tanah. Ya titik B di sini, ini adalah titik perbatasan antara airnya dan minyak ini. Ya seperti itu, kemudian panjang yang diukur dari permukaan minyak ke titik B ini sepanjang HM dan panjang yang diukur dari permukaan airnya ke titik A ini, ini sepanjang HA. Nah yang ditanyakan di soal itu adalah maka tinggi air di sisi kiri relatif terhadap permukaan atas air pada sisi sebelah kanan setinggi. Oke berarti kita akan mencari nilai dari HA ini, ya inilah yang dimaksud yang ditanyakan oleh soalnya itu, ya. Kita akan mencari nilai dari HA ini. Oke kita akan menggunakan rumus yang berlaku pada pipa U ketika dalam keadaan seimbang seperti ini, ya. Dalam keadaan seimbang maka berlaku tekanan di A sama dengan tekanan di B. Ditulis PA sama dengan PB. Perhatikan bahwa titik A ini ditekan oleh tekanan udara luar sebesar P0 dan ya juga atau ditambah ditekan juga oleh tekanan hidrostatis dari air sepanjang HA ini, yaitu sebesar PA. Kemudian di titik B ini juga sama, dia juga ditekan dari tekanan udara luar ya, dia juga ditekan oleh tekanan udara luar sebesar P0 ya, ditambah dia juga ditekan oleh tekanan hidrostatis yang berasal dari minyak ya, sepanjang HM ya, yaitu sebesar PM. Kemudian P0-nya ini bisa dicoret, tekanan hidrostatis yang berasal dari air, rumusnya itu adalah PA sama dengan ROA dikali G dikali HA ya, dengan ROA di sini ini adalah masa jenis dari airnya itu ya, G adalah percepatan gravitasi bumi. Kemudian untuk yang tekanan hidrostatis yang berasal dari minyak ya, itu rumusnya adalah PM sama dengan ROAM dikali G dikali HM ya, dengan ROAM-nya di sini, ini adalah masa jenis dari minyaknya. G-nya bisa dicoret, maka HA sama dengan ROAM dikali HM dibagi dengan ROA. Kemudian kita masukkan besaran-besaran yang sudah diketahui bahwa ROAM-nya, yaitu masa jenis dari minyaknya, disol diketahui yaitu 800 kg per meter kubik. Ya kemudian HM-nya, oke untuk HM-nya disol diketahui ya, jadi dari kalimat ini, jika di sisi kanan diberi minyak dengan masa jenis 800 kg per meter kubik setinggi 8 cm, berarti dalam hal ini HM-nya itu adalah 8 cm. Ya, oke ini kita masukkan 8 cm, kemudian ROA, ini adalah masa jenis dari airnya disol diketahui yaitu 1000 kg per meter kubik. 800 dikali 8, itu kan 6400 ya, 6400 dibagi dengan 1000, hasilnya adalah 6,4. Jadi ternyata tinggi air di sisi kiri relatif terhadap permukaan atas air pada sisi sebelah kanannya itu adalah 6,4 cm. Oke inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!